Yes, 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 people, what's happening with showboy NSG right about now Aku hari ini seneng banget bisa ketemu With someone who's like That I admire the most Hampir 10 tahun aku kerja bareng sama Mbak Dahlia disini Halo Mbak Dahlia Halo juga Apa kabar Mbak Kabar baik Mbak, thank you Mbak Kita sekarang lagi di mana nih Mbak, ceritanya nih Mbak Oke, saat ini kita lagi ada di kantor Believe Indonesia Jadi hari ini saya di invite sama NSG Untuk membuat podcast tentang industri musik Yeay Yo, Mbak, aku udah kenal lama Mbak Udah lama ya Mbak ya Dan sekarang dunia musik udah berubah ya Mbak Kan dulu sempet kayak di label-label Di Nagasuara, GP Records labelnya Mbak Terus dulu zamannya Aku seinget Mbak kayak ngomongin RBT Sekarang udah di dunia digital Kayak dulu championingnya RBT banget So, um Bagaimana kamu pikirkan tentang Bagaimana cara musik menanggung sekarang Terhadap kayak Digital musik Oke, pastinya Ngikutin digital musik tuh seru banget gitu kan Jadi kalau misalnya Dulu kita jamannya Dulu aku di Nagasuara tuh masih jamannya Jualan fisik ya Oke Oh, jualan fisik? Ya, dari jualan kaset CD Kemudian macam-macam lah ya gitu kan Dari toko ke toko Jadi dari jualan fisik, kemudian kita berubah Kita masuklah eranya digital Tapi pada saat itu adalah RBT yang menjadi juaranya Nah ketika RBT, RBT lagi jadi rajanya Kita fokus di RBT Semua marketing kita, semua konten kita Semua berhubungan dengan RBT Bahkan mungkin kalau Nuti ingat ada satu masa Itu banyak banget pencipta lagu yang berlomba-lomba Untuk buat lagu cuma hitungannya 30 detik Supaya pas banget tuh sama si lagu RBT Potongannya cuma 30 detik gitu kan ya Jadi sampai segitunya orang-orang berusaha lah ya Untuk mencapai hasil yang paling maksimal gitu kan Nah kemudian mulailah kita masuk eranya digital download ya Walaupun digital download cuma sebentar masanya ya Bentar banget Bentar banget, karena mungkin orang males ya Pertama ngabisin data untuk download Kedua ngabisin memori gitu kan ya Jadi dia datang cuma sebentar doang Kemudian masuklah si streaming Nah streaming ini nih yang jadi rajanya sampai sekarang gitu kan Baik streaming video yang mungkin sekarang di Indonesia kita paling terkenalnya adalah YouTube gitu kan Kedua adalah streaming audio Streaming audio ini banyak banget pilihannya kan Ada Spotify, ada Apple Music, ada Jus, ada Reso, ada Langit Musik yang karya anak bangsa gitu kan ya Jadi banyak banget Kemudian masuk lagi berikutnya ketika masa pandemi kalau ingat Apa? Shot form video, TikTok TikTok Ya kan ya dari mana nggak tahu tiba-tiba langsung Tiba-tiba Booping banget di era pandemi Tapi pada dasarnya semuanya ini adalah streaming jatuhnya Streaming ya Betul gitu kan Nah masuk lagi era sosial media kan ya TikTok sosial media kita anggapnya Facebook, Instagram Sekarang music yang ada di sana kita bisa monetize Monetize Gitu kan Jadi si pemilik konten bisa merasakan manfaatnya juga gitu kan Nah nanti ke depannya ada apa lagi kita nggak tahu nih Kita nggak tahu Betul Jadi karena sangat menarik ya dunia si digital ini gitu kan Wah mungkin sekarang NFT Ya kan ya walaupun mungkin belum familiar seperti yang lain Nah habis NFT kita nggak tahu lagi akan seperti apa lagi gitu Mbak sekarang kan juga TuneCore itu the part of belief ya mbak ya Kalau dari mbak itu kenapa sih orang harus mulai berkarya musisi ya Yang mau starting up itu kenapa sih mereka harus pakai Harus distribusi musiknya gitu Kan ada yang free ya mbak sempat bilang ada yang feature yang free Terus ada yang bayaran juga gitu Kenapa mereka harus segera try to put their music out Oke mungkin yang pertama aku jelasin dulu tentang beliefnya ya Jadi belief group ini kita punya apa namanya Business model istilahnya ya Business model kita tuh bentuknya piramid Yang paling bawah itu adalah TuneCore Itu adalah kita tujukan untuk artis yang baru Entry level artist istilahnya gitu kan Yang baru mau coba-coba Yang mungkin baru first single mereka mau taruh gitu kan Nah yang kedua yang di tengah-tengah itu adalah belief distribusi Nah belief distribusi itu biasanya berkersama dengan label Atau juga artis yang sudah punya label sendiri Sekarang banyak ya label-label indie gitu kan Nah kemudian yang paling atas di top piramid kita itu adalah belief artist services Nah Business di Indonesia kit labo Itu ada jadi sebenarnya ada kit labo dan kita sebenarnya bukan kit labo doang Kit labo itu salah satu imprint kita Betul nextnya kita akan punya beberapa imprint lagi gitu Nah jadi sebenarnya pertama itu lah piramid itu dulu Kenapa sih belief punya piramid business model gini Kenapa? Karena salah satu misi belief adalah Belief ingin memberikan layanan terbaik Untuk semua artis, musisi, produser, label Di setiap tingkatan karir kalian Jadi kalau misalnya kalian baru banget bermusik Berarti kalian baru mulai nih Berarti masuknya TuneCore Oke Ketika tingkatan karir kalian udah mulai naik nih Aduh gue udah tulisannya udah berapa album nih gitu kan Terus kemudian ternyata nih gue konsisten rilisnya juga Terus kemudian gue udah mulai banyak fansnya Dan lain sebagi Engagement sama fansnya juga tinggi Nah masuklah kalian ke belief distribusi Ketika kalian ternyata butuh service lebih Aduh gue butuh service lebih nih Gue gak bisa sendirian gitu kan Gue butuh orang project manager Gue butuh digital marketing Dan ternyata memang kalian levelnya udah dimasuk ke istilah kita adalah Top artis kah? Estimus artis kah? Nah itu barulah masuk ke si belief artist services Yang sekarang ada di Yang ada di belief artist services Salah satunya ada Gangga Hindia Yurayunita It Gita The Overtunes Itu adalah salah satu beberapa artis dari si art services Tapi kita juga punya artis regionalnya Kita punya Darboy Gang Kemudian kita punya Waro Widowati Kita punya Aftersign Kita punya Langit Sore Itu juga tergabung di belief artist services Gitu Tapi yang di bawahnya itu yang distribution belief distribution service itu ada pamungkas juga nih Mbak ya Betul Kalau di belief distribusi ada pamungkas, ada Tulus, ada Nadine Amiza, Feby Putri dan lain-lain Jadi tergantung dari artisnya Artis yang maunya gimana ya? Mbak kak, ah gue kayaknya butuh service lebih nih gitu kak Yuk ngobrol yuk sama artis services gitu Berarti kalau misalnya orang mau mulai distribusi musik Pasti pakai TuneCore ya misalnya kan As a foundation level of like a starting point ya You're gonna be aware of progressnya mereka Pasti keeping an eye dari Betul Betul karena kita lakukan istilah kita adalah upsell Upsell dari TuneCore menuju belief distribusi Kemudian upsell dari belief distribusi menuju belief artist services Tentu saja Selama artisnya tertarik Ya, oke Mbak Kalau dari Mbak sendiri itu What kind of like personally What kind of like qualities in an artist do you look for to work with? Oh personally ya Mbak ya Oke, yang pertama adalah pasti aku seneng banget sama artis yang original Dalam artian yaudah Kamu berkarya Apa adanya ya Dan pastinya dengan sepenuh hati Jangan maksudnya Kamu sebenarnya dangdo tapi kamu laga-laga pengen jadi hip hop misalnya contoh Jadi kan gak asli ya, gak original gitu kan Itu pasti yang pertama Jadi isinya jangan membohongi diri sendiri lah gitu kan Karena tak akan capek Kamu akan perlu kayak membuat hal itu terus menerus terus menerus gitu kan Berpura-pura gitu kan Yang kedua adalah konsisten Banyak artis yang tidak konsisten Itu dia Rilis satu, rilis lagi kapan Belum tahun Mbak gitu kan ya gitu Atau bulan depan Mbak gitu Tapi pengen jadi terkenal Nah itu yang susah gitu kan Pasti kita selalu sarankan coba deh Ketika kamu berproduksi Kamu kan kalau sebagai pencipta lagu Artis kamu kan banyak karya kan Nah kamu bikin lah sebanyak-banyaknya Kamu pilih mana yang bagus Kamu mulai belajar bikin planning Oke disana bulan ini Tiga bulan lagi Tiga bulan lagi Dan selanjutnya Jadi orang akan merasakan jernihnya kamu Gitu kan Jangan satu kapan lagi Gak tau Mbak kapan lagi Mbak gitu kan Belum punya stok lagu Tapi berharap Contoh Gimana caranya lagu saya bisa dapet playlist yang banyak Bagaimana lagu saya bisa dapet banner-banner apa segala macam promo Tapi lagunya cuma satu Dan ini baru pertama kali gitu kan Gitu Jadi itu susah Jadi harus konsisten Karena kita gak tau Banyak loh pengalaman beberapa artis Ada yang baru terkenal ketika album kedua Ada Ada yang terkenal ketika album ketiga Ada Ada juga Apa namanya yang terkenal begitu single pertama Ada juga Banyak Tapi kan kita gak pernah ada yang tau Betul Nah walaupun kamu terkenal di single pertama Lah kamu harus tau dong Setelah itu kamu ngapain Absolut Nah gak mungkin single satu doang doang Pasti harus single kedua Single ketiga Dan selanjutnya Jadi yang berikutnya adalah konsistensi Itu yang paling penting Dan itu yang agak susah dicari Ya gitu kan Nah yang ketiga Kalau bisa punya tim yang baik Nah karena kan kamu sebagai artis Kamu contohnya adalah Oke kreativitas Produksi itu fokusnya kamu Gitu kan Tapi di luar hal itu Aduh gimana nih cara promonya Gimana manajemennya Gimana nih supaya gue bisa perform Di apa namanya Di festival A Festival B Festival C Atau gue promonya harus ikut podcast A Podcast B Podcast C Atau bagaimana Nah itu sebaiknya kamu punya tim yang memikirkan Tentu saja Awalnya mungkin timnya teman-teman dulu kali ya Kan belum punya uang nih buat bayar Ya kan ya Tapi teman-teman yang memang Yang memang maksudnya punya Punya ekspertis di bidangnya Oh dia lulusan marketing Boleh diajak nih ya kan ya Oh dia ini dulu pernah punya pengalaman Kan megang artis Walaupun artis baru Dia punya pengalaman Boleh diajak Gitu kan ya Jadi ya itu sih Yang ketiga itu sih Menurut aku Jadi original ya kan ya Pasti kreativitas doangnya disitu ada Yang kedua konsisten Yang ketiga Harus timnya dulu sih That's so interesting You said those three Because you like Talent without those three It's nothing ya Iya Nah kalau hoki ya urusan belakangan lah ya Hoki urusan belakangan Itu kan rejeki dari Tuhan Kita hanya bisa berusaha Kita hanya bisa berusaha Betul I absolutely agree with that Wow man That's such I really enjoy that Insight Itu bener-bener I feel Affinity to that Dan Ya itu sih dia Sudah berpengalaman Di tiga hal itu ya Iya juga sih I just like Aku langsung Langsung kena banget To the bone gitu lah Apa sih rahasianya Yang dari semua genre itu Konsistensi Apa sih yang Yang bikin orang Sukses itu Artis musik Sukses itu Oke Pastinya teman-teman juga semua tau Content is a king Ya kan ya Content udah paling penting gitu kan Ya itu Yang kedua ya konsisten Kalau kita gak konsisten Cuma lirisnya Orang-orang lirisnya mungkin Tahun satu album Terus Kamu cuma rilis satu lagu Gitu ya Ya gak tau ya Kalau kamu memang udah Promenen artis Yang udah top banget Mungkin albumnya udah banyak Mungkin people will enjoy You back to lock only Gitu kan Itu beda cerita Gitu kan ya Tapi kalau misalnya Yang apa namanya Yang biasanya Ya kamu harus punya Konsisten rilisan lah Gitu Oke Ada yang orang-orang Setahun dua kali Ada yang setahun tiga kali Ada yang setahun empat kali Bagaimana kamu bisa Memaintain engagement kamu Dengan si fansnya Betul Itu yang susah sih Aku rasa sih semua genre Lakukan hal yang sama Mau lu genre danglut Lu mau genre pop Lu mau genre pop jawa Gitu kan ya Apapun Itu aku rasa Konciannya sama ya Terima kasih mbak One last question ya mbak Ini terutama buat aku nih Yang Someone who's venturing into Building a label And Building Ecosystem of like Creativity gitu ya mbak ya I look up to you Like very much As a One of like Our industry's music leader And And the fact that What everything you achieve Di Believe itu Has been amazing Everything Talent-talentnya luar biasa Yang dikeluar dari sini Dan Believe udah Own Substantial marketplace Di Asia Tenggara gitu ya And have great leadership Nah Kalau dari mbak sendiri See what's the key Buat mbak Becoming a good leader Itu keynya mbak itu apa Oke Rahasianya mbak Kalau boleh 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 Jadi Kalau moto aku selalu Giving my best Selalu Jadi Giving my best to My team Giving my best to My client Giving my best to My boss Gitu kan ya Karena gini Ketika kamu udah berikan 100% Itu mereka juga akan tau kan Ini nih Apa Dahliannya sincere nih Untuk bekerjanya Dia Aku gak pernah Pelit informasi Klien No Mau klien A B C D F Segala macem Itu mau klien Dari Dari wilayah Manapun Genre manapun Aku selalu Dengan senang hati Memberikan informasi Selengkap-lengkapnya Gitu Karena aku berharap Mereka itu Apa namanya Bisa mengoptimisasikan Rilisannya mereka Gitu loh Jadi apa aja sih Oh Konciannya tuh Kalau di Youtube Kayak gini Oh Konciannya kalau di Spotify Gini Konciannya kalau di Youtube Gini Aku akan dengan senang hati Memberikan semua informasi Itu tanpa Membeda-bedakan Karena memang Salah Value-nya Believe Antara yang pertama Transparency Kita akan transparan Semua Semua klien kita Informasi-informasi Apa yang perlu kita berikan Jadi gak ada yang kita kurangin Misalnya dari orang Youtube Ngomongnya sekian Kita kurangin sedikit Ah gak usah tau nih Gak ada Gitu Yang kedua adalah Kita respect kepada semua Klien kita Kepada semua artis Producer label kita Gitu kan ya Jadi ya kalau mereka tanya Kita akan jawab Gitu kan ya Dengan senang hati Apa yang bisa kita bantu Kita akan bantu Kalau mereka kurang edukasi Kita akan memberikan edukasi Salah satunya Kalau Believe lakukan Kita lakukan Believe Day Kita lakukan Believe Day Itu ke beberapa kota Termasuk kota-kota kecil Aku kemarin baru balik dari Papua bahkan Kita memberikan Serius bikin Belik dari Papua Betul Kita memberikan edukasi disana Gitu kan ya Kepada musisi produser disana Gitu Dan upcomingnya kita juga Pasti kan di kota Kalau Jawa kita udah sering ya Ke Banyuwangi Ke Kediri Gitu kan ya Ke Sumatera kita juga udah sering Gitu kan Nah kita mau Beralih ke Indonesia Timur Karena kita mau memberikan Itu dia Edukasi ke teman-teman Gitu Supaya mereka bisa Mengoptimisasi Semua rilisannya Karena kasihan Banyak yang gak paham tentang Spotify Banyak yang gak paham Mengenai TikTok itu apa Terus banyak juga yang Karya-karya mereka Kemudian di download Dan di upload secara illegal Orang lain Orang lain yang mendapat uangnya Gitu kan Dan yang kita edukasi itu Beneran musik Bukan distribusi doang Jadi even misalnya Oke mereka mau tentang publishing Aku akan jawab sebampu aku Nanti aku akan Akan konekin mereka Oke lu mau ke publishing yang mana Ini publishing ada beberapa Karena bilis tidak handle publishing Gitu kan Ya Jadi Semuanya You know By sharing information And sharing knowledge You know That's You always win Ya betul Karena aku percaya Begitu komunitas ini Sudah bagus Itu kita mau ngapa-ngapain aja Udah enak Gitu loh ya Jadi platform manapun masuk Siapapun masuk Itu udah enak gitu Karena mereka sudah mengerti Bagaimana cara mereka bisa mendapatkan haknya mereka Gitu loh Ketika mereka mendapatkan haknya mereka Ketika mereka merasa Mereka sudah Makmur Tercukupi Maka mereka akan semakin Get lagi untuk berproduksi Ya Akan muncul banyak lagi Penyanyi-penyanyi baru Produser-produser baru Label-label baru Akhirnya Jadi makin seru industri musiknya Absolut Gitu Lagi seru banget sih ini sih Mbak Terima kasih banyak ya Tidak berbagi Sama-sama Dengan senang hati Aku senang banget Bisa ketemu lagi ya Udah 3 tahun kita terakhir kali Ketemu Iya sebetul Sebelum pandemi terakhir Dan It's good to see You know Like so many artists Doing so well Like scene musik kita Diverse banget ya Yes You know Hip-hop bagus Dalgit bagus Indie masuk Haber lokal juga Udah mulai Masuk banget Ya kan Pop Jawa Pop Minang Dan segala macem Itu udah Udah gede banget Betul sekali Mbak Terima kasih banget ya Sama-sama Dengan senang hati